Pelaku pembunuhan bos tembaga berhasil ditangkap. Pelaku bernama Irwan ditangkap setelah 24 jam penemuan mayat korban Bayu Handono. Irwan merupakan warga Ngargosari, Sumberlawang, Sragen. Ia ditangkap di Terminal Tirtonadi, Solo, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024, malam. Tersangka kita tangkap kemarin pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, di Terminal Tirtonadi, Solo, kata Kapol Res Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Penangkapan pembunuh bos tembaga Boyolali tersebut dilakukan oleh tim Jatan Ras Pol Dajateng XWil Solo Raya bersama dengan tim Res Mob Pol Res Boyolali. Dikutip dari unggahan Instagram at macan.bengawan, pelaku pembunuh Bayu tampak pasrah dan tertunduk saat diamankan. Pria tersebut terlihat terluka di bagian kepala. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah tas ransel ukuran besar. Sebelumnya korban, Bayu Handono ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Jasad Bayu pertama kali ditemukan oleh seorang rekannya yang mendatangi rumah korban karena sudah beberapa hari tidak dapat dihubungi. Saat tiba di depan rumah korban, rekannya tersebut kemudian memanggil tetangga sekitar, lalu memasuki pekarangan rumah. Namun, saat melihat ke dalam melalui kaca jendela rumah, ia melihat bercak darah di lantai dan seseorang yang terbaring. Rekan Bayu itu pun kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengungkap pengusaha kerajinan tembaga itu dengan pelaku sudah saling mengenal. Pelaku bahkan sudah sering menginap di rumah korban yang berada di kawasan Kebonso, Pulisen, Kabupaten Boyolali. Petrus memaparkan, kedekatan itulah yang membuat pelaku mengetahui betul kondisi korban yang selama ini tinggal sendirian di rumah. Pelaku, lanjut Kapolres, sudah menyiapkan senjata tajam sebelum datang ke rumah dan menghabisi korban. Motif pelaku ingin menguasai barang berharga milik korban. Selain menggunakan senjata tajam, pelaku juga menggunakan palu yang berada di rumah korban untuk membuat korban tidak berdaya sebelum dihabisi, ujar Petrus. Atas perbuatannya pelaku dejerat dengan pasal 340 KUHP dan atau 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.